Yang pertama, dari SMAN 70 Jakarta, Alizania Alviatur Nugrahatni. Yang kedua, Wakil SMAN 68 Jakarta, Tara Nirmala Anwar. Yang ketiga, dari SMAN 5 Depok, Sabila Rizkia Sari. Berikutnya, dari SMAN 1 PSK di Jakarta, Kalia Nadiva Ayundra. Yang keenam, dari SMA Asisi Santo Fransiskus Jakarta, Himima Grace Palalung. Yang ketujuh, asal SMAN 3 Jakarta, Safayona Anggita. Yang kedelapan, asal SMK Bonavita Tanggerang, Fody Josephine Wilson. Yang kesembilan, dari SMAS Bons Vitae 2 Jakarta, Jaysia Flavian Ondang. Dan yang terakhir, dari SMAN 81 Jakarta, Aiko Valerina Daniel. Inilah dia, 10 finalis dari RRQ Mabar School Ambassador. Dan sebentar lagi, di babak top 10, kita akan melihat tantangan pertama para finalis. Yaitu membuat short video konten dengan tema, My School Life. Perkenalkan, saya Awe Tansel. Dan hari ini, kita bersama-sama akan menjadi saksi sejarah. Siapakah yang akan menjadi RRQ Mabar School Ambassador Season yang pertama. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih banyak. Karena tentunya, this program is presented by Tim RRQ and officially sponsored by Biznet, Virtu Digi Lab, Visee, dan juga Sucro. Serta, didukung wardrobe dari 3 Second dan RRQ Store. Hari ini, sebanyak 10 finalis akan memasuki tahap terakhir babak kompetisi. Para finalis akan menjalankan dua tahap terakhir mereka di bawah kompetisinya. Yang pertama, menampilkan karya serta skill mereka sebagai content creator. So, siapakah yang akan menjadi yang terbaik? And who is gonna be the queen of the queens? Saya juga akan memperkenalkan untuk para judges kita yang istimewa, yang sudah datang hari ini. Dan nanti, mereka yang akan menentukan finalis mana yang akan lolos ke babak berikutnya. Yang pertama, ini adalah salah satu head judge kita yang sudah dikenal sebagai CEO RRQ. So, inilah dia, Pak Andrian Paulin. Halo. Halo, Pak Ape. Halo. Gimana kabarnya Pak Ape untuk hari ini? Baik, semangat. Semangat? And are you excited for today? Sangat excited banget, karena hari ini kita akan coba pilih brand ambassador baru dari kegiatan RRQ Mabar School ambassador ini. Oke, terima kasih Pak Ape. Salah, salah. Dan selanjutnya, kita juga kedatangan judges yang sangat spesial. Ini adalah salah satu nenggelis jauh-jauh dari Bandung, brand ambassador dari tim RRQ. So, inilah dia, KRRQ Shalma. Halo. Halo, Kak Shalma. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Gimana untuk perasaan Kak Shalma hari ini? Udah agak sabar banget, pengen lihat siapa yang bakalan bareng sama aku jadi brand ambassador di tim RRQ. Oke, yang terakhir, at last but not least, kita kedatangan judges yang sangat spesial. Ini adalah salah satu Cici Indonesia tahun 2022, dan juga udah jago banget dengan MLBB-nya, rang-nya udah mythical hunter. So, without further ado, inilah dia, Cici Natania. Halo. Halo Cici Natania, gimana kabarnya untuk hari ini? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, baik. Nah, buat teman-teman yang belum tahu juga, Cici Natania ini adalah salah satu mentor juga dari RRQ Mabar di berbagai macam sekolah. So, dari Cici Natania, ada gak nih pesan buat teman-teman finalis di hari ini? Ada pastinya ya, aku senang sekali bisa ketemu sama para finalis hari ini, dan untuk seluruh finalis, semoga hari ini kalian bisa menampilkan yang terbaik dari diri kalian, dan good luck. Oke, thank you Katania. Oke, setelah kita berkenalan dengan tiga judges istimewa kita, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut, inilah dia. Dua finalis yang pertama, dari SMA, Asisi Santo Franciscus Jakarta, Yemima Grace Palalung. Dan, dari SMA, Marsudrini Bekasi, Gabriela Atalia. Halo Mima Gibi. Halo. Apa kalian sudah siap? Siap. Oke, yuk kita putar videonya ya. Siap. Eh, apaan ini kira-kira gue? Oh, enjek. Oh, iya. Halo guys, aku pengen nunjukin ke kalian nih, apa aja sih kegiatan aku di sekolah. Ketika kegiatan belajar berlangsung, aku memahami pelajarannya yang disampaikan oleh guruku, dan juga aku biasanya berinteraksi dengan teman-temanku. Jam istirahat pun tiba, aku biasanya jajan di kantin dengan teman-temanku. Setelah jam istirahat pun berakhir, aku biasanya pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Dan akhirnya jam pulang pun tiba. Sekian dari kegiatan aku, kalau kamu ngapain aja nih di sekolah. Hai guys, jadi hari ini aku mau video tentang keseharian aku di sekolah. Ya pokoknya ikutin terus ke suaranya. Jadi, ini outfitku guys. Kenapa gak sih? Ya. Kita pasang di doa dulu guys. Kita pasang di doa dulu guys. Seperti Tandu! Yeay Mungkin dari saya dulu kali ya judges ya Saya komentar sedikit Tentang Mima Pertama untuk Mima dulu Tegang banget ya Di video kelihatannya tegang Jadi padahal Karakter asli kamu kan sebenarnya Apa ya Fun ya, ceria dan lain-lain Jadi mungkin Pada saat pengambilan Gambar mungkin Moodnya Harus Di Distabilin dulu Dibikin lebih relax Ya Ya Overall bagus Aku suka banget sama video kalian berdua Overall bagus banget Apa yang dibilang sama Pak Ape itu benar Tapi buat Mima Emang sih kaku Kayak bukan diri kamu sendiri gitu loh Padahal kamu cosplayer kan ya Aku lihat Cuman dari pembawaan kamu berbicara tuh Kayak flat gitu Gak ada kayak Wah ceria gitu Yemima Kamu suaranya lucu banget ya Cute banget Suaranya juga tadi lucu banget dari openingnya Langsung orang bisa tau bahwa Oh ini orangnya pasti cute banget Tapi Sayang banget Aku ini kedua kali ketemu Yemima ya secara live Kalau orang yang udah pernah ketemu sama Yemima Apalagi udah kenal sama Yemima Pasti tau Yemima tuh orangnya cute dan ceria Tapi sayang banget di video itu tuh gak keunjuk gitu Sementara kan Kalau nanti jadi school ambassador Gak mungkin Yemima ketemu orang dari Sabang sama Meroke semuanya gitu Untuk kenal Yemima Jadi Nextnya Inputnya kalau bikin konten lagi Tolong ditunjukin Yemima yang kita kenal disini Yang temen-temennya kenal Karena itu Menarik banget Dan kita mau kenal Yemima lebih jauh lagi Seneng sih Diberi komentar gitu sama judge Terus Aku ada dapat pelajaran gitu Kalau di kamera aku harus lebih ekspresif Biar Hasilnya Sesuai gitu Sesuai dengan karakter aku Soalnya aku waktu itu Kalau di kamera Aku Kadang ngerasa Tegang gitu Jadi aku kurang berekspresif Cuman Aku bakal belajar Lagi Untuk Yang video kedua ya Gaby Gaby Ini Style-nya vlog ya Seru juga Bagus Seru Seru banget Apa Interaksi sama temen-temannya Juga Juga Bagus Cuman mungkin lebih Kalau Untuk Masukan atau input Mungkin Temen-temannya Temen-temannya Bisa 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 Lebih Diarahkan gitu Tadi natural semuanya natural soalnya Untuk Ngebuat Cerita yang lebih Maksimal Nah untuk Video yang kedua itu Dari Gaby ya Aku suka banget sama videonya Overall Bagus Kamu juga Cantik Gak bisa berkata-kata lagi Nah Lanjutnya Gaby ya Gaby ini Video kamu tadi itu tipikal vlog yang bakal aku tonton dari awal sampai akhir kalau lewat nih Di Platform media sosial aku Dan menurut aku itu imbang banget karena Dari video kamu aku bisa tau personality kamu kayak gimana kurang lebih Dan imbang juga untuk Ngekasih liat sekolahnya dan temen-temen kamu gitu Jadi menurut aku proporsinya oke banget Sebenernya kan karena aku sendiri udah puas banget sama videonya Jadi aku bakal nyangka Orang lain juga bakal ikut puas sama videonya Karena emang aku sengaja udah bikin yang fun Jadi kayak aku udah nyangka sih Kalau harusnya yang lain ikut puas Kayak ikut fun gitu seneng Selanjutnya Dua finalis yang kedua Dari SMK Bonavita Tanggerang Ada Vaudy Josephine Wilson Dan dari SMA N3 Jakarta Ada Savayona Anggita Halo Vaudy dan Savayona Nah panggilannya Anggi ya katanya Iya betul Oke aku panggil Anggi aja ya Yuna Vaudy dan Anggi udah ready untuk nampilin videonya? Ready kak Ready ya oke Yuk kita putar videonya Ya itu aku Vaudy Lagian terima medali juara 2 di bidang akademik Siswi yang bisa dibilang lumayan pinter lah ya Dan punya banyak talent Mulai dari dance Nyanyi Main basket Dan lukis Dan lukis Ya walaupun cuma berprestasi di sekolah Gak apa-apa lah ya Ya aku bisa ini semua karena dibantuin temen-temen aku juga Tapi semuanya itu gak aku dapetin langsung dari lahir Kan gak mungkin aku baru lahir kalau aku langsung nyanyi Jadi aku kerja keras dulu Biar bisa sampai kayak sekarang Hi aku Safayunang Basiswi SMA 3 Jakarta And this is my school life And this is my school life I'm Safayunang Basiswi SMA 3 Jakarta Namanya sekolah Pasti kegiatan aku selalu dimulai dari belajar Dan ini aku dan temanku lagi ngerjain modul fisika Tempel Lagi nantain nama guys jangan lupa di tonton ya Hari ini tuh ada acara, red red dan pesan kandilatnya Kebetulan lagi aku kebetulan salah satu dari panitia tersebut Nah kita sekarang lagi di pesan kandilat yang gimana Sekarang lagi saya ceritakan jawab nih Nah setelah pulang sekolah Aku masih harus rapat Place input total nilai adik-adik calon OSIS Buat penyesihan tahap 1 nih Nah so that's my school life And bye bye Kalau pertama-tama videonya bagus Sama-sama bagus Aku suka Nah aku mau mulai komen dan tanya-tanya sedikit nih Dari yang pertama dari Vaudi dulu ya Pas pertama kali liat videonya tadi Aku langsung keinget salah satu produser Kalau kamu tau Ernest Kalau Ernest itu aku tiba-tiba keinget itu Kayak aku suka banget konsepnya Cara pengambilannya semua Bahkan grading warnanya gitu aku suka Aku juga suka bahwa kamu ngasih unjuk Kamu yang multi talent keren banget Maksudnya show off nya tuh dapet Tapi gak songong gitu ya Gak sombong Oke banget Nah tapi Videonya agak pendek Sebenernya cakep Simple Tapi aku pengen tau lebih banyak itu tentang kamu Oke aku cuman sedikit aja Tadi aku liat videonya bagus banget Untuk semuanya sih aku suka banget sama videonya Terus kamunya juga ceria Kalau dari saya Saya setuju sama Tadi Komentar dari Tania ya Kurang lama Kayak saking serunya Pernah gak sih kalian nonton film Saking serunya Tiba-tiba Loh kok udahan gitu loh Ngerti gak? Nah that feeling yang Aduh pengen lagi Karena bagus Awalnya aku kira Mungkin bakal boring gitu Karena emang Video aku pendek kan Terus juga Voice over nya tuh gak padet gitu Aku takutnya boring Tapi ternyata Untung banget Puji Tuhan mereka Kayak Beneran Ngepuji aku Katanya mirip film Ernoz Fakasala Atau gimana gitu Selanjutnya Ke Anggi nih Anggi aku mau nanya Tadi kan opening nya Ada temen kamu tuh Yang gitu Itu lucu Tapi aku kurang dapet Anggi boleh jelasin sedikit gak Kenapa opening nya dia Dan ceritanya Apa sih pesannya itu Depannya Oke jadi tuh Aku tuh ada Pentas drama Dimana pentas drama itu Di bulan ini kan Nah Aku tuh pengen ngejelasin Kalau misalkan Di drama aku ini tentang Kayak Mafia-mafia Mexico gitu Dan emang Dia tuh adalah Pemeran utamanya Jadi aku pengen Insert dia Nah cuman aku tuh Baru kepikiran tadi Kenapa gak aku aja Yang pura-pura jadi Mafianya gitu Biar keren Tapi yaudah gak apa-apa Mungkin Dia mungkin jadi lebih dapet Kayak Mendalami perannya gitu Kak Oke paham-paham Nah Yang tadi tuh penjelasan itu Yang kita sebagai viewer Tuh gak dapet Setelah Anggi jelasin Kita baru paham Oke gitu Oke juga gitu Tapi kalo Next nya bikin konten lagi Mungkin bisa dipertimbangin Pas Anggi ngedit Anggi sebagai Viewer gitu Gak ada background story nya Kenapa dia ya misalnya Sama untuk Video nya Aku suka Lucu Dan ada beberapa kali aku ketawa juga Humor nya oke Anggi ini Dan Secara overall Udah-udah nya oke Dan bisa dikembangin lebih lagi untuk next content Untuk Anggi Aku suka sama video nya Kamu ceria Di awal kamu udah ceria Terus waktu pas setelah nya Kamu kayak cute gitu ngomongnya Lucu banget Udah sih semuanya aku suka sama Video nya Bagus banget Untuk Anggi Keliatan banget ya kamu Osis banget keliatan Terstruktur Opening Ya kan Tengah nya apa Closing nya seperti apa Gitu loh Sangat-sangat terstruktur Bagus Jadi Audiencenya juga Tau gitu loh Oh ini udahan gitu loh Cuman kayak Loh kok udahan gitu loh Dari komen nya tadi Aku ngerasa kayaknya Aku harus ngembangin Buat Proporsi nya lagi gimana Biar dia makin bagus Jujur aku Aku bener-bener di hamin satu Aku Pengen bikin video itu Konsep aku masih Ambura dulu banget Aku bener-bener Nanya Konsultasi kemana Kemana Dan akhirnya Temen aku tuh saranin ini Kasih ini Kasih ini Yaudah aku kayak Yaudah itu malem-malem Aku bener-bener jam 9 malem Aku langsung Bikin-bikin Bikin-bikin Jadi inspirasi bener-bener dari aku Dan temen-temen aku yang ngasih Konsultasi ke aku Gitu Oh pesaing terburat Sebenernya aku gak ada Pesaing terburat sih Cuman aku Mungkin Kalo menurut aku Orang yang bakalan Jadi finalist Itu Aku Pilih Gabby Soalnya Aku Nonton Nonton videonya itu Bagus banget Terus Kayak Gak bosenin gitu Jadi aku Bener-bener Suka banget sama Videonya Kak Anggi Karena Aku ngeliat Di ininya tuh Pas Kemarin di postingan Anarki tuh Komennya itu Banyak banget kan Jadi aku kayak sedikit Minder Tapi Dia juga orangnya udah Lucu cakep Baik pinter juga Oh Kalia sih Soalnya Dia kayak Film Tiktok Nah jadi dia bikin Tiktok gitu Kontennya tuh FVP Terus kayak Cocok banget jadi Konten kreator gitu Jadi aku sempet kayak Wah jalan-jalan dia nih Gitu Justru Maaf banget tapi Kalia Karena aku ngerasa Kayak Kalia Setiap Beberapa konten sebelumnya Aku ngerasa video aku tuh Kesainginnya sama Kalia gitu Jadi kayak Selama ini kayak Kalia kok Kalia bagus Tapi yang lain juga bagus Cuman aku merasa Kalia masih lebih bagus Dibandingkan aku gitu Itu harus bisa disampaikan Di beberapa detik Kalau nggak Ya tau sendiri kan Swipe aja langsung Ilang Yang bilang kamu tuh Nggak bisa dibanggain Apa sih yang bisa dibanggain dari kamu? Terus sekarang Kalia Ini yang F5 itu ya? Iya bener Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax